Bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan informasi penting selanjutnya dari channel ini. Klik like dan juga share ke media sosial kalian juga. Kali ini kami akan membahas mengenai Kerajaan Galuh Purba. Tahukah kalian bahwa Kerajaan Galuh Purba adalah kerajaan tertua di Jawa Tengah. Awal berdiri, Kerajaan Galuh Purba berada di Gunung Selamet. Pada abad kelima, Kerajaan Galuh Purba muncul dan berdampingan dengan Kerajaan Tarumanagara. Menurut data sejarah, Kerajaan Galuh Purba diawali oleh pendatang-pendatang dari Putai, Kalimantan yang membangun sebuah kerajaan pertama di Jawa Tengah bernama Galuh Purba. Pemegang tata kedua Kerajaan Galuh Purba adalah Raja Suragana atau yang dikenal dengan Pangeran Madunia. Raja Suragana memimpin Kerajaan Galuh Purba dari tahun 607 Masehi hingga 609 Masehi. Bisa dibilang Kerajaan Galuh Purba yang terletak di Gunung Selamet adalah cikal bakal lahirnya. Kerajaan Kalinga yang berada di Gunung Merapi. Leluhur atau pendiri Kerajaan Galuh Purba dan Kerajaan Kalinga masih sama. Bisa disimpulkan awal berdirinya Kerajaan Kalinga terletak di Gunung Merapi bukan di Jeparan ataupun di Tepalongan. Menurut catatan sejarah awal terdirinya Kerajaan Galuh Purba berawal dari pendatang-pendatang dari Kalimantan belum mengadu agama Hindu yang merupakan sesepuluh orang zaman Kerajaan Putai. Mertadi Pura berdasarkan catatan orang Belanda yang bernama Van Der Melen menyebut para pendatang dari Putai tersebut pindah ke Pulau Jawa jauh sebelum abad 3 Masehi. Mereka mendarat di sekitar Cirebon dan terus masuk ke daerah pedalaman hingga sebagian adaya. Menetap di sekitar Gunung Ciremai dan sebagian lagi terus melanjutkan perjalanan ke arah selatan. Sampai di daerah sekitar Gunung Selamet dan Lembah Sungai Serayu. Lelubur pendiri Kerajaan Galuh Purba pada awalnya yang menetap di sekitar Gunung Ciremai yang pada akhirnya membangun peradaban Sunda. Sementara mereka yang menetap di sekitar Gunung Selamet kemudian membangun Kerajaan Galuh Purba. Ada tiga wangsa atau dinasti yang berkembang yaitu Wangsa Kalinga, Wangsa Sanjaya, Wangsa Sailendra, artinya Kerajaan Galuh Kalinga yang sebelumnya sebagai bawahan kerajaan. Galuh Purba pada akhirnya Kerajaan Kalinga berubah menjadi kerajaan yang berkembang setelah Memisahkan diri dari Kerajaan Galuh Purba dan berdiri sendiri menjadi Kerajaan Kalinga Kerajaan Galuh Purba memiliki kekuasaan yang cukup luas Mulai dari Indramayu, Cirebon, Brebes, Cilacap, Purbalingga, Tegal, Pemalang, Bumiayu, Banyumas, Banjarnegara, Kebumen Bahkan ada yang menyebutkan sampai ke Kedul, Kulon Progo dan Purwodadu Menurut sejarawan Pader Mulen meyakini bahwa semua tempat tersebut dirunya wilayah yang Dikuasai oleh Kerajaan Galuh Purba Berdasarkan prasasti Bogor, kamor Kerajaan Galuh Purba sempat mengalami penurunan saat dinasti Sailendra di Jawa Tengah mulai berkembang Pusat kota Kerajaan Galuh Purba sempat dipindah ke Kawali dekat Garut Di sini, Kerajaan pertama di Jawa Tengah itu mengganti namanya menjadi Kerajaan Galuh Kawali Inilah zaman kemunduran Kerajaan Galuh Purba Masa kejayaan Kerajaan Galuh Purba mulai beranjak naik saat Tarumah Negara diperintah oleh Raja Chandrawarman Saat itu, Kerajaan bawahan Tarumah Negara mendapatkan kekuasaannya kembali termasuk Kerajaan Kerajaan Galuh Purba kemudian berkembang menjadi Kerajaan Pajajaran di Jawa Barat untuk melestarikan keturunan Masing-masing keturunan Kerajaan Galuh melangsungkan perkawinan Hasil perkawinan itulah yang melahirkan Raja-Raja Jawa Terima kasih telah menyimak sampai selesai Kalau ada yang keliru, kami memohon maaf karena kebenaran hanya milik Allah dan hanyalah Allah yang maha mengetahui Bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan informasi penting selanjutnya dari channel ini Klik like dan juga share ke media sosial kalian juga Jangan lupa nyalakan informasi penting selanjutnya